Ini dia lagi di KUA KUA Apa Pintaro buat membang nikahnya Karena kita nikahnya nanti di Kabupaten Bogor Jadi nanti buat dia di Kabupaten Bogor Kalau aku dari Bekasi, buat Kabupaten Bekasi Tapi dia udah ngambil akte cerai aku tadi Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak Tadi Kalina datang ke sini memang ada apa sih Pak? Tadi Mbak Kalina ya Atau Eri Oktarani Hari ini hadir Datang ke KUA untuk Mengajukan Permohonan surat rekomendasi nikah Yang ditujukan ke KUA Kecamatan Gunung Putri Kebupaten Bogor Artinya dia sendiri yang menyerahkan atau bagaimana Pak? Dia yang meminta atau bagaimana Pak? Pak beliau sendiri Beliau datang ke sini Tadi pagi Alasan rekomendasi nikah di KUA KUA KUNUNG PUTRI Bogor itu apa Pak? Alasannya karena pelaksanaan pernikahan itu akan dilaksanakan di wilayah KUA KECAMATAN Gunung Putri Kebupaten Bogor Tanggal berapa Pak? Menurut informasi dari yang bersangkutan Tanggal 21 Februari 2021 Kira-kira ini kan bisa dikatakan Harusnya Viki yang datang ya Pak? Untuk menyelesaikan Maksudnya untuk yang ngambil gini atau bagaimana Pak? Aturannya Pak? Aturannya memang harus Kalinanya yang ke sini Karena Kalina memang berobisri di wilayah KECAMATAN PENUKAREN Saratnya apa yang cepat tadi Pak? Saratnya surat pengantar dari Kelurahan Yang sudah dibuat beberapa minggu yang lalu lah ya Kemudian hari ini Beliau hadir ke sini Mengajukan surat permohonan rekomendasi Yang ditujukan ke KUA KECAMATAN Gunung Putri Kebupaten Bogor Jadi bahasa umumnya mengajukan surat numpang nikah ya Pak? Numpang nikah atau surat rekomendasi nikah Dan itu sudah selesai Pak? Sudah diterima langsung? Sudah diterima oleh kita dan sudah kita buatkan surat rekomendasi yang tersebut Adanya ya Pak ini kan gak ada kekurangan ya Pak? Dalam artian dia kan janda juga Jadi surat-surat cerai sebelumnya pun Atau cerai segala macam memang sudah lengkap Pak? Sudah lengkap Surat pengantar dari Kelurahan sudah ada Kemudian status di data online-nya juga sudah cerai hidup Dan bukti cerainya pun Atau cerai dari pengendalian agama sudah ada Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton!